Mungkin kalau percintaan sedikit tapi gak terlalu sih, mungkin dia disitu juga tantangannya, karena aku ada... Kamu kan biasanya antagonis ya, ini mungkin apa sih protagonis kah atau seperti apa? Sebenernya aku juga sering protagonis, jadi aku udah lumayan salah membedakan keduanya gitu Cuman ya, kalau disini sebenernya gak terlalu protagonis juga, jadi emang itu sih ada bumbu-bumbu sedikit dari semua karakter Kenapa sih Megan mau terima pengoran dari series ini? Karena ceritanya seru banget, ceritanya seru, pemainnya juga menurut aku fresh Pertama aku belum pernah main sama sekali, dari semua pemain ini belum pernah sama sekali, jadi emang ada tantangan baru Ada khawatiran gak dari Megan, jadi misalkan ini belum syuting nih, ada khawatiran gak sih? Dia masih kan lebih juga, belum menunggu keskipunnya gitu Gak sih, soalnya kalau mungkin soal pandemi, kita juga semua melakukan protokol kesehatan ya, jadi itu aman banget Tapi kalau buat syutingnya nanti kan kita belum tahu ya, karena aku belum syuting, jadi ya doain aja ya sudah semuanya lancar Shootingnya mulai matang kan? Rencananya mulai tanggal 27 besi Kamu se-excited apa sih, karena biasanya FTV, Sinaturnya sekarang web series mungkin hal yang baru Iya excited banget, soalnya aku emang orangnya suka tantangan ya, beli karakter baru, dengan suasana yang baru, jadi aku excited banget sih buat series ini Ini baru ketemu ya sama pemain, termasuk lawan main, itu bangun kemisterinya gimana? Jadi aku, yang tadi aku bilang, karena kita hampir ketemu setiap hari sama dua buku, yang lama-lama kan jadinya nyambung kan Karena ngobrol-ngobrol sama-sama, tapi juga kita menyempatkan untuk pergi satu hari atau dua hari buat keluar Kayak kalau kita jalan sama teman-teman biasa gitu, jadi lebih dapet lagi game Megan, setiap dapet project suka sharing juga gak sih sama saudara, maksudnya Brian? Iya, suka kok, karena ya alhamdulillah ya kita kerjaannya sama kan di dunia entertainment, jadi emang kalau ada kesulitan aku suka nanya ke dia dan dia juga sebaliknya tau Dan suka sharing juga gimana cara mendapat acting atau sharing? Oh iya pasti pasti pasti, aku suka, karena kan kalau dari mata yang memerankan karakternya kan kita merasa oke ini mungkin bagus Tapi mungkin dari mata orang lain bisa lebih bagus lagi, jadi aku suka nanya nanya juga sih sama Brian Ketika mau ngambil webseries, masukan apa dari Brian? Kan dia udah banyak banget juga Banyak sih, banyak banget dari Brian, intinya apapun yang terjadi harus profesional dan have fun aja di lokasi Aksis Untuk mendapatkan peran, sekarang kamu lebih selecting tuh, maksudnya ada paken-paken sendiri gak? Untuk Megan itu, untuk menerima tawaran project film ya, maksudnya ada, maksudnya milih-milih gitu Oh enggak, aku malah suka kalau perannya bisa beda terus, aku seneng banget, karena ya kalau namanya aku emang suka banget sama acting, bisa meranikan karakter yang bukan diri aku, jadi kalau bisa mendapatkan karakter apapun yang berbeda aku seneng banget Tapi dalam waktu dekat mau nyoba apa nih? Kita tunggu yang gini aja dulu Tapi disini lebih wild, lebih ceria, sama gak sih sama Megan keseharianya atau ada bedanya? Gimana ya, mungkin ada kesamaannya yang ceria segala macem, tapi tapi tadi sama apa yang dikasih tau Bu Salu ini tuh sebenernya kayak cerita, ya semua orang pasti pernah mengalami ini gitu loh Dan juga dengan karakternya masing-masing nakolamu, yang bikin aku sama-sama Natalie, karena kita berdua emang sama-sama ceria, tapi disini juga kita mempunyai kesedihan dan masalah-masalah yang sedikit mirip gitu Nah kalau Megan sedih untuk masalah jodoh, apa sih? Waduh, jangan hanya soal jodoh Megan, hanya soal jodoh Natalie aja Megan, kenapa saya mau harus nonton ini? Bener tau kenapa saya nonton ini? Karena ceritanya seru banget Kita aja kemarin yang pas lagi reading, kita semua ketawa, ketawa bener-bener ngakak banget Karena semua karakternya tuh warnanya, warnanya tuh bagus semua, mesti kayak semuanya tuh cerah dan semua karakter penting disini dan bener-bener bikin ceritanya tuh alive banget Dari karakter dirimu sendiri, ada gak sih dari pengalaman pribadi gitu? Kenapa? Dari karakter sekarang kamu ini, udah kasih hati dari pengalaman pribadi? Mungkin kalo percintaan, sedikit tapi gak terlalu sih Mungkin disitu juga tantangannya, karena aku ada beberapa masalah Natalie yang gak pernah aku lewatin, apalagi masalah keluarga ya Jadi disitu tantangannya biar bisa memberi kepada penonton kalo, oh Natalie lagi ngalamin ini nih Ya kalian tuh harus bisa merasakan kesekian Natalie Ditutup ada perubahan fisik gak sih? Mungkin rambut kah? Oh iya, jadi disini tuh semua pemain disuruh jaga badan banget Kalo aku sih fisik gak terlalu, mungkin yang jadi karissa dia disuruh cat rambut segala macem Tapi kalo disini kita semua disuruh jaga badan banget dan mungkin itu juga tantangan bagi aku Karena abisnya kalo disretron kan ya disuruh jaga tapi gak segitunya kan Tapi kalo disini lebih diketatin lagi Makanya tadi kalo liat mas kempengan kita dikasihnya wortel loh Ceketat apa sih mungkin? Gak boleh lebih dari berapa beratnya seperti apa? Oh enggak, kalo masalah ideal berat badannya gak ada Cuman mungkin biar keliatannya aja lebih Ya kalo aku kan cintanya menjadi cewe yang wild, yang kayak fun, gue up to date kan Ya idealnya kan seperti badan yang kayak langsing Tapi Megan sendiri untuk olah makan lebih memilih gak sih maksudnya makanan? Aku emang lebih suka, dari dulu sih sebenernya aku lebih suka makan makanan sehat Olahraga juga rutin gak? Olahraga terus Biasanya apa? Aku nge-gym, aku yoga, terus kalo lagi sama temen-temen biasanya badminton Berarti gak susah ya buat sekarang ngejaga badannya? Enggak terlalu sih, malah aku makin senang Karena artinya ada alasan lain buat biar lebih semangat lagi olahraganya gitu Terima kasih